Halo, selamat pagi semuanya, selamat datang kembali lagi. Selamat datang kembali ke pelajaran Inggris kita. Hari ini kita akan belajar unit 3, lesson 3. Jadi hari ini kita akan segera memasuki pelajaran unit 3, lesson 3. It's about description of clothing and accessories. Apa ya ini? Deskripsi tentang pakaian-pakaian dan aksesoris-aksesorisnya. Jadi nanti kita akan menggambarkan bagaimana menanyakan keadaan pakaian dan aksesoris. Aksesoris itu perlengkapan-perlengkapannya. Nah, sebelumnya kita pakai slide-nya. Sebelumnya kalian siapkan dulu ya. Get your textbook and your pen, or your pencil, ok? Ok, this is the lesson. Ikutkan to begin, kita akan belajar apa saja. Nah, kita lihat disini. That are pictures. What is it? Yes, it's a sweater. Bagaimana sweater ini kamu menggambarkannya di bahasa Indonesia? Ya, sweater ini warnanya putih dengan titik-titik atau dengan polkadot ya. In English, we call it dots ya. Dots itu artinya motif titik-titik. Ok, next. Main pindah dulu ke yang ini. What is it? Ok, what are they? Sorry. Ini karena detail lebih dari satu, jadi banyak bukan what is it, tapi what are they? Ya, dihitung dua. Nah, ini garis-garis warnanya kuning dengan garis-garis warna orange. Jadi, in English we call stripes. Stripes, stripes itu garis-garis. Nah, ini penggambarannya. Nah, ini penggambarannya. Kejalanan panjang ini. Garis-garis atau stripes. Next. This is look at. Nah, ini adalah pakaian, we call it coat. Ya, coat itu semacam jubah atau baju hangat ya. Ini ada gambar-gambarnya yang teratur. Atau dalam bahasa Indonesia disebut motif. Ya, motif itu gambar yang teratur. Ini kan teratur kan. Gambar celapa semua di sini. Ini teratur. We call it pattern. In English, we call it pattern. Ya. Ok, kita lihat lagi yang ini. Dots, pattern, stripes. And what is it? It's a zipper. Zipper, ya. Zipper. And what is it? The girl must move back. Ya, yang perempuan pasti tahu. It's a ribbon. Ya. Ribbon. It's a ribbon. And what are they? They are buttons. Buttons. Buttons, ya. Bagira-gira. Ya, betul. Kancing, ya. Nah, kenapa mau pakai S? Karena ini kancing. Ok? So clear? Nah, jadi ini tadi. Kita akan belajar bagaimana cara menggambarkan atau mendeskripsikan pakaian-pakaian ini. Kalau ini tipe-tipe. Kalau ini pakai pula-pula. Kalau ini pakai bergaris-garis. Ya. Kalau ini ada warna-warnanya. Seperti itu. Nanti kita akan pakai. Next. Oke. Oke. Nah, ini nanti yang akan kita belajar adalah menanyakan keadaan pakaian. Nah, yang pertama akan kita belajar bagaimana kalau yang kita tanyakan pakaiannya itu satu. Atau bendanya satu. Ya. Kita mau pakai apa? Let's see. Ya. What is it? Yes. It's a sweater. Sweater. Baju hangat ya. Bagaimana sweaternya ini di bahasa Indonesia? Berwarna orange dengan titik-titik berwarna hitam. Oke. Next. Nah, untuk pertanyaan bagaimana? Nah, karena bendanya satu, kamu bertanya memakai what does. Ya. What does your sweater look like? Kan diri itu? What does your sweater look like? Artinya. Seperti apakah sweatermu? Ya. Seperti apakah baju hangatmu itu? Jadi kamu diminta untuk menggambarkan. Ya. Oh, suatu baju hangatmu berwarna orange dengan titik-titik. Hitam. So. The answer. Jawabannya adalah. Nah, karena tadi satu memakai what does. Bendanya satu, kamu jawab pakai it's. Nah, ingat ya. It's itu dari kata itis. Is itu untuk mewakili benda yang hanya satu. It's orange with black dots. It's orange with black dots. Jadi warnanya. Nah, dia berwarna orange dengan black dots. Dengan titik-titik berwarna hitam. Oke. Sekali lagi. Kalau bendanya satu, kamu bertanya memakai what does. Dan dia jawab memakai it's. Ya. Yuk. Kembali lagi. What does your sweater look like? Seperti apakah sweatermu? It's orange with black dots. Warnanya kuning dengan titik-titik berwarna hitam. Oke. Is it clear? What about if we have more than one? Ya. Kalau bendanya lebih dari satu. Oke. Bendanya lebih dari satu itu boleh dua, tiga, boleh sembilan ya. Lebih dari satu. Oke. Look at here. There are pants. Pants ya. Celana panjang. Di bahasa Inggris masih ingat ya. Pokoknya celana panjang, celana pendek. Apalagi kacamata, sandal, sepatu, kaos paki itu. Bendanya satu tapi dihitung dua. Jadi dihitung lebih dari satu. Nah. Kalau lebih dari satu bendanya. Jadi kamu bertanya. You ask what what does. Tadi what do. Ya. Kalau satu what does. Lebih dari satu what do. What do your pants look like? What do your pants look like? Seperti apakah celana panjangnya? Celana panjangnya ini berwarna merah dengan garis-garis. Warna hitam. Garis-garis siapa tadi? Kalau titik dot. Scaris-garis. Good. Stripes. Oke. Let's answer. Ya. Tadi pertanya kalau what do. Jawab. They are. Kalau disini it. Disini they are. Lebih dari satu ya. They are red with black stripes. Ya. Mereka. Berwarna merah dengan garis-garis berwarna hitam. Oke. Sekali lagi. Kalau bendanya lebih dari satu. Bertanya memakai what do. Bukan what does ya. What do your pants look like? Seperti apakah celana panjangmu? Jawab dengan they are. Bukan its ya. Tapi they are. They are red with black stripes. Ya. Mereka berwarna merah dengan garis-garis hitam. Oke. Is it clear? Sudah jelas ya. Semuanya. Oke. Next. Let's give you another thing. Nah. Ini. Dari buku kepadanya. Oke. Dia menanyakan apa ini? Ya. Alis sepatu. Bahasa English. Alis sepatu. Namanya shoelaces. Shoe. Dari sepatu shoelaces. Nah shoelaces ditang satu atau banyak? Ya. Ditang dua. Lebih dari satu ya. Banyak. Jadi kamu memakai what do. What do your shoelaces look like? Seperti apakah ikat sepatumu? Alis sepatumu. Nah. They are. Bukan it. They are black with pink dots. Mereka berwarna hitam dengan titik-titik warna pink. Pinknya. Ya. Pink-pinknya kelihatan agak sedikit sambar-sambar. Oke. The next one. Nah. Ini dia menanyakan tentang sweaternya. Sweaternya kan sakit. Jadi memakai what does. What does your sweater look like? Seperti apakah sweatermu? Nah. Jawab it's. Karena satu. It's white with orange stripes. It's white with orange stripes. Warnanya putih dengan garis-garis berwarna orange. Oke. So far? Clear? Jelas ya. Sampai disitu. Next. Kita akan lihat. Nah. Kita akan melihat bacaannya. Oke. 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 Sorry. Kita dengar bacaannya ya. Dan akan berikan. Sambil didengarkan. Ya. Oke. LESSON 3. LESSON 3. IT'S WHITE WITH ORANGE STRIPES. TRACK 41. WORD CHEST. PAGE 76. A. LISTEN A NUMBER. NUMBER 1. MY SWEATER IS WHITE WITH DOTS. Oke. Sorry. Oke. Sorry. Kita isi dulu ya. Kalian buka buku paketnya dulu. You open your textbook page 76. Buka paketnya halaman 76. Ya. Kalian listen and number. Ya. Ngiarkan dulu. Lalu diisi ya. Oke. Ready? Siap ya. Di pause dulu ya. Oke. Ready? WITH ORANGE STRIPES. Oke. TRACK 41. WORD CHEST. PAGE 76. A. LISTEN A NUMBER. NUMBER 1. MY SWEATER IS WHITE WITH DOTS. NUMBER 2. THE ZIPPER IS GREEN. NUMBER 3. MY PANTS ARE RED WITH STRAP. MY PAINTS ARE RED WITH STRAP-